Intro Akhirnya Amerika Serikat mengunggah potret kapal Rubimar Tenggelam di Laut Merah seusai diserang rudal Houthi Dengan tenggelamnya kapal tersebut dikhawatirkan bisa merusak ekosistem di Laut Merah Ketip dari Al Jansera, Pusat Komando Amerika Serikat atau Senkom merilis gambar kapal Rubimar Tenggelam Adapun kapal kargo milik Inggris telah diserang Houthi pada 18 Februari 2023 silam Namun kapal tersebut dilaporkan tenggelam pada Sabtu 2 Maret setelah berhari-hari mengapung di Laut Merah Senkom merilis gambar tersebut dalam posisi kapal miring dan mengatakan Rubimar Tenggelam pada pukul 2 lebih 15 waktu setempat Tenggelamnya kapal Rubimar telah memicu kekhawatiran akan kerusakan ekologis yang merusak Laut Merah dan terumbuk karangnya Pasalnya kapal tersebut membawa lebih dari 41 ributan pupuk dan mengalami kebocoran minyak selama beberapa hari setelah diserang Di satu sisi, Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengakui tenggelamnya kapal Rubimar Tenggelamnya Rubimar menandai hilangnya kapal pertama sejak Houthi Yaman mulai menargetkan pelahiran komersial pada bulan November tahun lalu Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia